Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Indonesia sepertinya tidak pernah kehabisan stok pemain muda potensial Mereka diharapkan terus berkembang dan bisa menjadi andalan di timnas Indonesia Semangat membarah dengan bakat menjanjikan Menjadikan kualitas pemain muda timnas U23 Indonesia menjadi sangat luar biasa Banyak sekali pemain muda berbakat yang kemudian dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong Salah satunya adalah Syahrian Abimanyu yang saat ini menjelma menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia U23 dan senior Tentu saja apa yang berhasil ia capai hingga saat ini Tentunya tidak lepas dari peran para orang-orang terkasih Hmm, kira-kira siapa ya sang penakluk hati Syahrian Abimanyu? Daripada penasaran, stay tune ya besti Yuk kita bahas, let's check this out Kapten timnas wanita Indonesia Safira Ika Putri Memang sudah cukup lama dikabarkan menjalin hubungan serius dengan pemain persija Jakarta Yakni Syahrian Abimanyu Dengan latar belakang sebagai sesama posepak bola Dan sama-sama membela timnas Indonesia Membuat Safira dan Syahrian punya hubungan yang langgeng Ya, walau jarang bertemu karena kesibukan masing-masing Hubungan Safira dan Syahrian Abimanyu jauh dari gosip miring Safira Ika Putri lantas mencuri perhatian ketika mengunggap potret cantiknya di Instagram Mengenakan dress hitam dan rambut panjang Terbiasa tampil natural saat di lapangan sepak bola Netizen justru dibuat pangling Saat Safira Ika tampil dengan makeup Belakangan Safira cukup aktif bermain di sosial media Mengunggah sejumlah potret seksi yang membuatnya dipuji kaum ada Seperti baru-baru ini, Safira mengunggah potret wajahnya yang dihiasi makeup Ia berpose dengan menggigit jari Sehingga tampil menawan back celebrity Ariel Tatum Nah, sekadar informasi Safira adalah pemain sepak bola untuk klub persis solo women Melihat penampilan wajah Safira Ika Putri yang flawless back Ariel Tatum Netizen pun ikut terbuai Biakan banyak yang berkata betapa beruntungnya Syahrian Abimanyu Safira Ika Putri berpose dengan bibir manyun Seolah seperti ingin mencium seseorang dengan gayanan seksi Tak lupa Safira juga menyingkap bagian bawa dressnya Sehingga akan terlihat pahaya yang bulus dan jenjang Hingga kerap menjadi bodygirl sebanyak wanita Safira merupakan pemain yang biasa menjaga lini pertahanan Scott Garuda Putri Melansir laman PSSI, Safira Ika kelahiran 21 April 2003 Dia dilahirkan di Provinsi Bangka Belitung Saat membela timnas Indonesia Putri, Safira kerap mengenakan nomor punggung 13 Meski identik dengan nomor sial, penampilannya di lapangan sangatlah api Ya, Safira yang beragama Islam sudah menjadi langganan masuk timnas sejak belia Dia telah memperkuat timnas Putri U16 Di Piala FF 2018 Timnas Putri DC Games 2019 Dan timnas Putri kualifikasi Piala Asia 2022 Pada turnamen terakhir, Safira Ika masuk ke dalam squad timnas Indonesia Putri Pada ajang kualifikasi Piala Asia 2022 Bahkan dia membantu timnya lolos ke Piala Asia 2022 Pencapaiannya itu datang setelah timnas Indonesia Putri Menang atas Singapura pada laga grup C kualifikasi Piala Asia Wanita 2022 Saat itu timnas Putri menang melawan Singapura Kemampuannya di lapangan hijau dan paras cantiknya membuat banyak orang mengidolakan Safira Ika Putri Dilihat dari akun media sosial Instagramnya Ia memiliki 416 ribu pengikut Sedangkan sang kekasih Syahrian Abimanyu sendiri adalah pemuda kelahiran Banjar Negara Jawa Tengah Indonesia pada 25 April 1999 Ia putra dari pasangan Rasimin Abimanyu dan Dur Ayahnya adalah serang pelatih dari salah satu tim sepak bola tanah air Badura United Kecintaannya pada sepak bola memang sudah secara natural turun dari ayahnya Hal ini terbukti ketika ia memberanikan diri Untuk merantau menuju kota Bogor untuk menitik karir sepak bolanya Di sisi lancarian Abimanyu menyempatkan diri untuk melanjutkan menimba ilmu sepak bolanya Di salah satu akademi sepak bola di Spanyol Yaitu Royal European Football Academy di Valencia Hasil baik ditunjukkan oleh Abi ia ditarik untuk bermain dengan Levante U19 Syahrian kemudian masuk akademi di Levante Yang menjempataninya bermain di Sriwijaya sejak 2017 hingga 2019 Baru potret terbaru Safira Ika Putri di akun Instagramnya mendadak jadi perhatian wargane Dari unggahannya Safira Ika Putri membagikan aktivitas latihan bersama persis Allah Anda menemukan tempat aman? Tulis caption Safira Putri Ika Menariknya banyak warganet yang justru terfokus dengan pahamulus Safira Ika Putri Yang terpampang sangat jelas Radam komentar pun mewarnai postingan tersebut Senin 25 April 2022 Sang gelandang Syahrian Abimanyu Diketahui berulang tahun yang ke-25 Mantan gelandang klub Malaysia Johor Darultasi ini pun Mendapatkan berbagai ucapan dari rekan-rekannya Berupa doa dan harapan kepadanya Syahrian Abimanyu juga mengunggah beberapa pesan tersebut Di Instastory pada akun resmi Instagramnya Namun ada satu pesan yang mencuri perhatian Yang diunggah Syahrian Abimanyu Pesan tersebut ditulis oleh sang kekasih Yang tak lain Safira Ika Putri Safira Ika Putri mengunggah postingan di Instastory pada akunnya Yang di foto sosok Syahrian Abimanyu Hendak meniup kue ulang tahun Dalam unggahan tersebut Safira Ika Putri Menuliskan kalimat romantis layaknya seorang kekasih Happy birthday penyelamat hidupku Sudah 3 tahun yang luar biasa sejak kami bersabe Tetaplah bersinar saya mencintaimu Tulis Safira Ika Putri dalam bahasa asing Sebagai seorang pasangan bintang sepak bola Mempunyai banyak fans lawan jenis Mungkin menjadi hal yang wajar bagi mereka Ya terlebih mereka yang sama-sama tergolong Mempunyai prestasi yang bagus Namun kepercayaan dan kesetiaan satu sama lain Adalah kunci bagi keduanya Untuk mampu melangkah ke jenjang yang lebih serius Kita adakan saja ya guys Nah itulah tadi perjalanan kisah cinta Syahrian Abimanyu Dengan sang kekasih super cantik Safira Ika Putri Menurut kalian kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita uleh? Tuliskan jawabannya di kolom komentar Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax